Halo guys, kembali bersama Deren disini Dan di video kali ini gue review Mobil 600 jutaan tapi bisa backfire Dan juga ini bukan limited Tapi sebelum video ini dimulai Tekan like dan juga subscribe Jangan tupa tekan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketegalah video menarik lainnya Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe channel ini Oke guys, cuma 600 jutaan tapi bisa per-tak-tak-tak Sebenarnya mobil ini juga bisa kok Spam backfire seperti DC Daddy dulu Tidak tahu kalau sekarang masih bisa atau tidak Ini lebih tepatnya mobil rally Kalau kalian pencet sekali gas mobil ini Tarikannya tuh luar biasa Kalian wajib coba ini deh Oke sekarang gue review Subaru GC8W RX tahun 1998 Atau lebih tepatnya Subaru Impreza WRX Wah, ini mobil jaduh lagi guys Dan Subaru lagi Kalau di video sebelumnya sudah yang Subaru XV Dan sekarang pindah ke spot car atau mobil rally Ini baru kerasa ya guys Retronya Kalau kita lihat ya dari eksteriornya dulu Untuk headlamp ini masih belum 3 dimensi Jadi khas mobil jaman dulu bentuknya sipit bulat seperti ini Masih halogen Tapi ini lampunya tuh terang sekali guys Walaupun lampunya kuning Terus ini lampu C nya juga masih bohlam Tidak ada fog lampnya juga Lalu kita lihat ini di bumpernya tuh bentuknya kotak-kotak ya guys Ini grillnya cuma garis gitu aja Simple sekali Terus kita lihat disini velgnya Wow, ternyata velgnya gold loh guys Atau velg emas Keren banget Tapi masih belum velg 3D Lalu kita lihat detail sampingnya Ini spionnya Lampu yang terpisah Ada di bawah sini guys Lalu door handle nya ini Masih sewarna body Modelnya cungkil Lalu kita lihat Ini cuma 4 pintu ya guys Bukan 2 pintu Lalu kita lihat detail belakangnya Hmm, belakangnya clean sekali guys Lampu belakang masih belum 3 dimensi Untuk stop lamp, tail light, lampu C, lampu mundur Itu pastinya masih bohlam guys Keren juga ini model belakangnya Lalu untuk di tengah sini Itu tidak ada logo Ataupun tulisan Subaru ya guys Memang kelihatan bersih sekali Cuma ada logo depannya saja Lalu kita lihat disini Kenal port nya Ini juga bisa keluarin blackfire Eh, kepencet lagi Oh, ternyata ngebug juga ya Plat nomor belakang bisa diganti gratis Terus ini Di belakang kan tidak ada apa-apa ya guys Tidak ada logo Tidak ada emblem Di atas tidak ada apa-apa guys Tidak ada antena Tidak ada sunproof Terus disini ada hoodscope Kayak seperti Fortuner VNT ya Oke, sekarang kita coba Tes blackfire guys Mobil ini juga bisa loh guys Apakah ini salah satunya Sportcar JDM Di bawah 1 miliar Yang bisa keluarin blackfire Blackfire Karena kebaikan mobil Sportcar JDM Blackfire Itu kan di atas 1 miliar Eh, malah kepencet mundur Ini gimana sih Nah, sekarang kita coba geber ya Oh, ternyata Tidak gampang sih Keluarnya Apa mungkin Blackfire nya sudah di nerf ya Waduh, ternyata Sudah di nerf guys Wah, parah Oh, tapi dia bisa kok guys Dia bisa keluar blackfire Tapi tidak bisa spam sekarang Padahal dulu Sebelum rilis gue coba Supaya mobil ini tuh bisa spam backfire Oke, kita coba geber terus Wow, apinya realistik sekali guys Makanya gue grafiknya itu Dikedein Supaya kelihatan realistis Oke, mantep juga sih Ini Kalau gue Lepasin Handbrake nya itu Tarikannya guys Luar biasa Kalau kalian tidak percaya Mobil ini bisa spam backfire Coba tonton video ini Oke, sebelum itu Kita coba geber Biar tahu tarikannya seperti apa Nah, seperti ini guys Jadi kalau kita coba Pencet sekali gas Itu tarikannya brutal sekali Lalu untuk titik spesifikasi mesinnya Subaru WRX KC8 1994 atau 2000 cc 4 silinder Kodam mesin IC20 Dengan turbo charge Tenaga maksimum 280 HP Dan juga torsi maksimumnya 348 Nm Transmisi 6 speed manual Pengerat oda 4 atau AWD Untuk harganya Subaru GJ8 WRX ini Ternyata murah juga ya Cuma 600 jutaan Pakai game pass Retro Cars Lalu belinya juga di Dealer Retro Cars Bandung Dan selanjutnya Kita coba tes Aksenerasi Dan juga To speed nya Ini sudah Ditun up Dan juga Lepas speed meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Ternyata mobil ini di atas ekspektasi Dan ternyata kencang juga loh Dari 0-100 bisa 2-3 detik Lalu untuk to speed nya dibatasi sampai 180 km per jam Dan juga bisa lepas speed meter sampai 250 km per jam Sesuai mobil JDM itu to speed nya dibatasi sampai 180 km Tapi kalau untuk to speed nya memang tidak terlalu besar Cuma 250 km itu sudah termasuk kencang Memang mobil ini tidak mementingkan top speed Tapi keseimbangan Karena mobil ini sudah AWD Makanya tidak licin Lalu untuk handling nya mobil ini overall bagus sekali guys Tidak terlalu enteng Tidak terlalu berat juga Memang pas banget sih Apalagi mobil ini kan rajanya mobil rally kan Semuanya AWD ya Kalau di Subaru kecuali BRC itu RWD guys Memang mobil ini juga kayaknya sih tidak bisa buat ngedrift ya Tapi memang mobil ini Buat kalian yang tidak mau beli mahal Sport car JDM nya di atas 1 miliar Ini bisa jadi alternatifnya guys Cuma 600 jutaan sudah punya mobil yang bisa backfire Oke sekarang gue coba tes putar baliknya Radis putarnya Subaru WRX 5,4 meter Wow radis putarnya juga kecil loh guys Sudah kelihatan dari handling nya bagus Berarti radis putarnya juga bagus kok Dan sekarang kita coba tes Pelot tajam lebih dari 170 Juga oke sekali Lalu untuk pengerema mobil ini juga pakem loh guys Kalian bisa lihat ini Rem nya itu pakem sekali Lalu kita ke aksesoris Kita lihat aksesoris disini ada apa saja di Subaru WRX ini Kita naiknya pelan-pelan ya guys Karena kalau kita pencet sekali guys Itu tarikannya loh Memang brutal sekali Ya sampai ketabrak dong Soalnya kalau ke UI modifikasi Soalnya dia kepencet sendiri gitu Oke sekarang kita coba spawn lagi Subaru WRX GJ8 Oke pelan-pelan ya guys Semoga aja tidak sampai nabrak lagi Nice Sekarang kita lihat aksesorisnya apa saja Untuk bumper depan cuma ada satu aja Disini ada bumper blade nya Lalu untuk bumper belakang ada 5 belian Disini ada sepeda Spoiler yang pendek Tapi lebar Tapi lebar Lalu ada Jack tail Nah ini jack tail nya sama seperti Maserati Waterport kemarin Terus ada spoiler Oh ini spoiler yang sama seperti di thumbnail dealer mobil ini guys Ternyata terpisah Terus ada spoiler yang tinggi Seperti ini Lalu untuk roof Ada 3 belian Ada 3 belian Disini ada roof box Sepeda dan lain-lain Untuk sticker Tidak ada Nah sekarang kita coba tes tanjak Mobil ini sih gak perlu tanya lagi Sudah pasti bisa kok Loh dia bisa lari Karena sudah AWD Nah sekarang kita coba tes stop and go nya Oh gak bisa berhenti nih Ditanjakan Oke pelan-pelan Kita pencet bareng ini Gas sama remnya Itu baru bisa Nah seperti ini Sampai lampu mundurnya Kedap-kedip Nah Ternyata berhasil guys Oke ini yang terakhir Kita coba tes offroad Pakai Subaru GJ8 WRX Atau lebih tepatnya Subaru WRX Impreza Mobil ini kan sudah AWD Pastinya bisa lewati segala medan PTW lampunya juga terang banget ya Kalau malam gak bisa lihat seperti ini Walaupun lampunya kuning Dan juga mobil ini Sebenarnya gak perlu pakai Momentum Sudah bisa kok lewati Tanjakan Sama offroad ekstrim Seperti ini Oke Ternyata berhasil guys Jadi cuma segini dulu aja ya Review nya dari Subaru GJ8 WRX Impreza Mobil ini sangat cocok sekali Buat balapan Atau buat Time trial Di sentuh juga oke sekali Walaupun To speed nya tidak tinggi Ini sudah cukup kencang guys Jadi akselerasi nya sudah ketahuan Dari 0 sampai 100 bisa 3 detik Dengan harga 600 jutaan Bisa backfire Tapi sayangnya mobil ini Backfire nya sudah di nerf ya Jadi gak bisa spam Backfire seperti Awal update sebelumnya Kalau kalian suka video ini Tekan like dan juga subscribe nya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Balanya Terima kasih.